Untungnya dia bukan A atau B ya Itu, oke Info untuk Anda mendengar Rija ya Ini kan film tentang sosok yang ada gitu kan ya Sejauh apa bisa dilakukan improvisasi ya Kalau untuk bermain dalam film-film seperti ini Oke, jadi berdasarkan pengalaman aku di dunia film gitu Juga melihat film-film di luar Kalau kita ngomong tentang film yang latar belakangnya biopik, sejarah Tentunya sejarah itu mereka harus jaga ke ininya ya Karena kan gitu tuh pas suayanya Cuman ada beberapa hal yang memang mereka harus improvise Untuk kepentingan dramatik film itu sendiri gitu Mungkin konfliknya dilebih-lebihin atau apa Karena dimanapun juga film butuh itu gitu Gak bisa, pasti di tiap film apapun mau film itu sejarah Pasti ada uncur-uncur itunya Pasti ada sutradara juga punya interpretasi yang pengen dia sampaikan Film kan is about interpretation ya Dari apa yang ada di interpretasi Ya gak ngasal interpretasinya Tapi itu sebuah hal yang sangat wajar Dan sah-sah saja dalam sebuah film gitu Kalau menurut aku seperti itu selama dia tidak mengubah dari sejarah itu sendiri Kalau kita memang pakai unsur Ini filmnya tentang based on true story Kecuali inspired by misalnya Atau dari apa kalau benar-benar yang based on true story Karakter hidup dan memang ngambil kisahnya dia Secara garis besar sejarahnya mungkin tidak boleh dirubah Tapi secara kehidupan mungkin ada beberapa unsur percintaannya Atau apa Nah itu perlu diolah supaya film itu jauh menjadi lebih menarik Atau lebih punya potensi untuk beberapa hal Berarti improvisasi itu bisa dilakukan di scriptnya sendiri Iya Dan kalau improvisasi dari aktor terhadap script itu boleh tidak? Sejauh itu sesuai dengan karakternya gitu Kalau misalnya lepas gitu Misalnya tiba-tiba Pak Bar melakukan improvisasi Dia split, dia gak pernah split Atau akhirnya lewat dari itu Tentunya kan juga pemain juga berdiskusi dengan sutradaranya Sejauh apa nih gue bisa improvise gitu Kalau sutradaranya bilang ya pemahaman lo ini gini 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 Ya mungkin lo bisa lebih begini untuk lebih menguatkan karakter lo gitu Istilahnya fungsinya untuk lebih menguatkan atau meyakinkan Gak apa-apa Tapi juga ada juga sutradaranya yang benar-benar stick sama script Itu ada Jadi benar-benar pokoknya lo ikutin aja yang di script Ada juga yang kayak gitu Tapi kalau sih memang dia bukan sutradaranya Tipikal harus benar-benar seperti itu Jadi kita diskusi juga dengan sutradaranya Oke Nah kalau misalnya Ini kan film tentang Susi yang pertama kali Nah kalau misalnya nanti ada lagi Sutradaranya yang lain Atau ya sutradaranya lain yang menggarap film tentang Susi juga Dengan interpretasi yang berbeda itu gak masalah Boleh asal judulnya Susi Susanto Menurut aku ya fine-fine aja Menurut saya sudut pandang kan banyak macem-macem Ya kalau ini kan sudut pandangnya Susi bagaimana seseorang Susi Susanti Yang sudah memberikan begitu banyak hal Tapi dia kayak gak dapat keluar ke negara Ngomongnya sesimpel itu gitu Bisa aja mau ngomongin tentang masa kecilnya Susi Susanti doang Atau cuma pas dia Olimpiada aja gitu Itu sangat sasa aja Angglenya bisa macem-macem Juga banyak beberapa film luar yang punya beberapa version dari cerita ini cerita itu gitu Oke Sekarang kita bicara tentang Belum kan Pak? Belum ya? Oke Kita bicara tentang promonya Promo ini ke daerah-daerah Kemana saja yang udah dijalani? Kemarin, kemarin ya? Kalau Promo masih di sekitar Jakarta Jakarta Tapi kalau misalnya filmnya udah tayang Kita bakal samperin teman-teman di daerah Iya biasanya gitu sih Oh biasanya gitu ya? Tayang baru hot show ke daerah-daerah Oke Yang disasar ini Kelompok generasi muda Atau Gimana? Yang lebih banyak? Gimana nih? Sudah dalam Kalau harapan aku ini sih Harusnya bisa ke semuanya ya Harapan kita bersama itu bisa ke semuanya Karena tadi bilang Ini bukan film tentang orang yang cuma suka bulu takis aja Atau bukan tentang film tentang nostalgia orang-orang yang pernah ngalamin dengan Susi Susanti Tapi juga tentang Relate banget tentang Indonesia Tentang sekarang gitu Tentang orang yang punya cita-cita Aku yakin Anak muda sekarang tuh kreatif banget Dan dia punya cita-cita yang luar biasa Dari sini mereka bisa ngeliat inspirasi Untuk nyampe cita-citanya tuh harus kayak Kayak apa Dan zaman itu kan juga mereka kayak Mawar Masih muda Jadi ada pecintaannya Ada ngocol-ngocolnya Bandelnya anak muda gitu Yang coba-coba kabur dari pelatih Nah itu tuh ada Jadi Menurut aku bisa Semuanya gak? Rafael Di waktu itu 6 tahun Umur 6 tahun Umur 6 tahun Tapi kan kebetulan Emang keluarga ada background Bad winternya gitu kan Tapi kalo di temen-temen yang lain yang gak punya background yang sama itu gimana? Mereka tau gak sih? Kayaknya tau soalnya Di pertemanan aku waktu itu Jaman Masih di Garut Memang Aku kayak ikut Sekolah Bulutangis juga disana Jadi memang Kebanyakan Orang tua di Garut tuh Menyekolahkan Anak-anak yang menyekolahkan sekolah Habis bulutangis ini Jadi sedikit banyak Mungkin mereka juga tau Taulah pastilah Susi Susanti gitu Bahkan gak mungkin gak orang Indonesia aja Kayak orang luar negeri mau bikin film bad winter Kayak gak bisa Orang pahlawannya di Indonesia Susanti Udah mentok itu Harus tau Pas terang aja Juara oleh 7 kali-8 kali Rudi Artor Dari Indonesia Maksudnya Memang bulutangis tuh Sama Indonesia Sangat dekat sekali Oke Baik Kita masih punya satu segmen terakhir Pendengar Trijaya Tetap bersama kami Kami membalik susah lagi Terima kasih Main bola Di rumah Sampai bikin Lapan Di rumah Jadi memang punya Halaman belakang Oh Pernah Waktu Thomas Kamu tahu berapa Itu yang ada di Jakarta Setiap momen Pasti datang kembali Sampai kembali Dan Rafael Sampai kembali Sampai kembali Berapa bilang Pemain bulutangis Jaman dulu Banyak yang berhasil Karena Ada tujuan yang harus Dicapai Selain kemenangannya Itu pengakuan negara Sebagai WNI Ini yang Tidak ada Di saat sekarang Mau ditanggap ya mas Kalau menurut aku sih Nggak ya Menurut aku It's all about Apa yang bisa Dia kasih Buat Negara Kayak contohnya Susi Mungkin Mungkin banyak yang Nggak tahu Pada tahun 98 Dimana Tim nasional Indonesia itu Harus ke Hongkong Untuk Thomas Cup Dan Uber Cup Itu situasi Di Indonesia itu Lagi kacau balap Kerusuhan Dan segala macam Posisinya Pemain-pemain Indonesia Pada saat itu Sulitnya ditampun Karena di saat itu Mereka Oleh orang Hongkong Dianggap Orang Indonesia Yang menganiaya Keturunan Cina Akhirnya mereka Ditimpuk-timpukin Tapi Di momen yang lain Mereka khawatir Karena keluarganya Di Indonesia Juga kena Ancaman Nggak bisa dihubungin Tapi mereka Tetap bertahan Untuk bertanding Untuk siapa Untuk Indonesia Jadi buat aku Bukan masalah Tentang WNB Atau apapun itu Menurut kita Mereka paham Bahwa Perjuangan ini Dilakukan Buat Indonesia Whatever Itu dari mana Mau lo Cina Mau lo Amun Mau lo apa Nah ini Kan yang menurut aku Yang momen Yang menjadi penting Sebenarnya Buat aku Zaman sekarang itu Bukan mereka Mereka pembulu tangkis Sekarang Kayak kita lihat Antoni Ginting Atau apa segala macam Mereka punya semangat Yang luar biasa Cuman juga harus Dilihat Bahwa persaingan Bulu tangkis dunia Pun semakin ketat Gitu kan Kalau dulu kan Dikuasai loh Indonesia Cina Tapi kan Semua berkembang Pasti pengen Menjadi yang nomor satu Sehingga Negara-negara yang Masing-masing Punya program Untuk gimana Caranya Kita menguasai Guru tangkis dunia Itu yang aku Aku lihat Jadi Aku sih Kurang sepaham Dengan Dengan itu Dan aku pikir Kalau emang pikirnya Kayak gitu Ya ngapain juga Dia ada di Indonesia Terus Maksudnya Ya gue lebih enak Hidup di negara Yang menerima gue lah Dengan situasi Yang lebih enak Daripada gue disini Harus berjuang Mati-matian Disana gue udah langsung Diterima Kan Intinya sesimpel Itu aja Kayak gitu sih Ada banyak tawaran Untuk atlet-atlet Bulutangkis kita Yang jadi juara-juara Waktu itu juga Banyak Banyak banget Oke Terima kasih tapi ya Pak Jerry Manumpil Ini bicara tentang Susi Susanti Alan Budi Kusuma Terus Lain Sarwedana Hermawan Satu lagi siapa? Andi Sejauh apa Mereka Atau mungkin beberapa Dari mereka ini Memantau Proses Film ini Kayaknya Gak terlalu Gak terlalu sih Yang lebih Yang lebih Intes Paling Cisusi Sama Koalan Si Susi sempat Sekali Didatang ke Lokasi syuting Terus Laura juga Laura Sama Dior Lebih banyak Diskusi Sama Koalan Sama Si Susi Karena memang Apa ya Ya Dibutuhkan Untuk kayak Dari Bicara-bicaranya Juga Laura bilang Sempat Nerekam Suaranya Susi Untuk Supaya Semirip Itu Tapi Kalau Untuk Ardi Bewiranata Kan Dia ada di Kanada Juga Kalau Koher Mawa Sama Sisa Hermenda Juga Sibuk Hampir Tiap Hari Dia harus Ngeajar Sekolah Badminton Jadi memang Agak sulit Untuk Yang penting Apa yang Mau disampaikannya Jelas Dan Nyampe Oke Baiklah Ini kita Sudah hampir Tiba di Akhir Kebersamaan Pendengar Trijaya Apa Harapan terakhir Untuk Film ini Agar bisa Diterima Masyarakat Dari Mas Rukman Nanti Harapannya Harus Terima Awas Tonton Kayak tadi Aku bilang Film Dibuat Pasti Tujuannya Untuk Memberikan Sebuah Hiburan Pasti Tapi Selain itu Sebuah Hiburan Yang tentu Pengennya Bikin Orang Akhirnya Punya Sesuatu Begitu Nonton Entah Itu Sebuah Pemikiran Entah Sebuah Semangat Nah Film Susi Maunya Susi Seperti Itu When it comes Lo keluar dari Nonton Film ini Lo punya Semangat Lo punya Inspirasi Baru Lo lebih Menghargai Sebuah Perjuangan Dan Segala Lebih mencintai Lagi Namanya Indonesia Itu Kalau aku sih Melihatnya Lebih seperti Itu Oke Apa Apa ya Aku berharap Sini juga Bisa Ngereg Kaum Millenial Yang mungkin Sekarang Sedang Berjuang Mencapai Cita-citanya Yang lagi Melalui Prosesnya Bisa Mengambil Sisi Positifnya Dari Susi Santi Jadi Susi Santi Ini Bisa Menginspirasi Anak-anak Millenial Sekarang Pada Saat Mencapai Sesuatu Biar lebih Tough Terima kasih Banyak Sudah Ngobrol-ngobrol Mas Luqman Rafael Sudah Menggantikan Peran Sudra Darah Sedikit Sudah Sudah Diterima Masyarakat Diterima Diterima Diterima